Pemirsa Aparatur Sipil Negara atau ASN harus memiliki loyalitas dan integritas tinggi. Mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi mengingatkan kepada 118 JPNS dan PPPK untuk taat aturan. Hal itu ditegaskan Wali Kota Madiun Maidi saat memberikan SK pengangkatan bagi 118 JPNS dan PPPK formasi tahun 2021 serta penguatan kompetensi teknis bidang tugas di Wisma Haji Kota Madiun Senin pagi. Wali Kota mewanti-wanti ASN baru untuk bekerja sesuai aturan. Ia ingin ASN di Kota Madiun harus tiga langkah lebih maju. Maidi menegaskan dirinya tidak segan untuk menindak tegas jika terdapat ASN yang melanggar aturan. Bahkan pihaknya akan mengajak para ASN dan PPPK ini untuk terjun ke tingkat bawah agar memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Madiun Haris Rahmanudin menyatakan, penguatan kompetensi teknis bidang tugas berlangsung tiga hari hingga Rabu Pekan ini di Wisma Haji Kota Madiun. Mereka diantaranya dipekali sejumlah materi seperti tata laksana dan manajemen pengelolaan keuangan. Ada pun dari 118 ASN itu, rinciannya 114 JPNS dan 4 orang PPPK. Untuk JPNS jabatan kesehatan 62 orang dan jabatan teknis 52 orang. Ini penyerahan SK JPNS 114 orang, mungkin ada 4 P3K teknis di luar guru. Karena untuk guru masih berproses untuk persediaan teknisnya dari PKI. Nanti ada, kalau sudah turun semua nanti akan kita sampaikan sebagaimana acara kota ini. Ada 126 untuk guru. Kris Wanto, JTV Madiun